Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irfan Maulana Ramadhan Dari NIM 210-201017 Dari kelas TE 2A Disini saya akan menjelaskan Perawatan dan perbaikan pada alat dispenser Perawatan dan perbaikan Apa itu perawatan? Perawatan adalah usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga perawatan atau mesin Agar dapat berfungsi dengan baik Apa itu perbaikan? Perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan Yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa Sehingga tetap atau mendekati semula Disini ada alat dispenser Yang merupakan salah satu alat rumah tangga Salah satu alat rumah tangga listrik Yang banyak digunakan di rumah tangga maupun di warung-warung dan di kantor-kantor Peralatan ini berfungsi untuk memanaskan air Sehingga pada suhu 80-90 derajat celcius Air panas yang dihasilkan Dapat digunakan untuk membuat beberapa sanggir kopya atau teh Komponen pemanas dispenser Terdiri dari sebuah tabung air Yang terbuat dari plat, baja, tahan panas, dan karat Volume air panas yang dapat ditampung Berkisar pada 800-100 ml Ini ada beberapa komponen pada dispenser Fungsi komponen dalam dispenser Saklar on, off berfungsi menyalakan dispenser dan mematikan Termostat berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangga air Saluran daya utama berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber Elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan air Saluran air panas berfungsi sebagai tempat menyalurkan air Dan ke dalam tabung pemanas dan red water tub Saluran air normal berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pendingin atau blue water tub Pipa pembuangan berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai Ini adalah bagian eksterior pada dispenser Yang pertama yaitu anti-spill Berfungsi tempat dudukan galon Dua, tombol power switch Berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan dispenser atau mematikan Tombol power dan hot indicator Berfungsi sebagai lampu indikator O dan O Blue dan water tab Blue and red water tab Berfungsi sebagai tempat keluar air biasa serta air panas Drainage plug Berfungsi sebagai tempat penampungan air yang berjajaran Lalu ada perawatan pada dispenser Bacalah dengan sesama manual book ARTL Dispenser Anda sebelum digunakan Gunakan dispenser menurut yang dihancurkan dalam manual book tersebut Letakkan atau posisikan dispenser sedemikian rupa Hingga dudukannya sejajar dengan lantai Tidak miring ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau ke depan Letakkan atau posisikan dispenser sedemikian rupa Hingga sirkulasi udara yang mengitari lebih leluasa mengalami pertukaran kondusi Letakan badan dispenser paling dekat 10 cm dari dinding Letakan atau posisikan dispenser sedemikian rupa Hingga mudah dijangkau penggunaan keran airnya Posisi keran air dari lantai sekitar 90-100 cm dari lantai Posisi keran air yang menyebabkan pengguna harus membungkuk saat menggunakannya Kurang bagus karena dapat menjadikan keran terbebani oleh momen berat badan Sehingga peluang kerusakan keran air menjadi lebih besar Lalu jangan mengonkan saklar on-off dispenser sebelum bak air terisi Berisi air atau sebelum galon berisi air ditaruh di atas corong air dispenser Sehingga tabung pemanas air terisi penuh air Mengonkan dispenser Dalam keadaan tabung pemanas air kosong dapat menyebabkan tabung air terlampau panas Dan mengakibatkan pipa plastik atau selang air yang dihubungkan kepadanya kepeng atau melumer Dan tidak dapat dilalui aliran air dengan baik atau buntu Lalu kerusakan dispenser dan langkah perbaikannya Air yang keluar dari keran air panas tidak panas Air menetes atau bocor dapat diakibatkan oleh kerusakan pada keran air Pipa atau selang air Kerusakan yang terjadi pada keran air pada umumnya terjadi pada karet kedap airnya Karet atau plastik kedap air keran yang cacat atau sudah kaku atau tidak elastis Lagi menjadi penyebab menetesnya air keluar melalui celah karet air tersebut Untuk mengatasinya memerlukan selang air penganti yang memiliki karakteristik tahan panas Yang sama dengan selang air dispenser Kasus ini terjadi jika arus listrik yang harus mengalir melalui elemen panas terputus Kerusakan atau kendala dapat diakibatkan oleh elemen pemanas yang terdapat di dalam tabung pemanas air rusak atau putus Bimetal peraba suhu putus Kabel-kabel rangkaian arus listrik rangkaian daya ada yang putus Seperti kabel yang menghubungkan antara bimetal dan elemen Antara bimetal dan saklar Dan kabel yang menghubungkan antara saklar dan sumber listrik Cara mengatasi langkah penanggulangan adalah sebagai berikut Yang pertama periksa sumber listrik Gunakan testband atau voltmeter untuk mengatuhi ada tidaknya tegangan pada listrik Nomor dua, jika hasil pemeriksaan pada sumber listrik menunjukkan bahwa sumber listrik normal Maka lanjutkan pemeriksaan pada tusuk kontak Tiga, test kondisi saklar on-off dispenser dengan menggunakan ometer Caranya, lepaskan kabel menghantar arus dari salah satu terminal saklar Kemudian, letakkan posisi tua saklar pada posisi off Lalu sambungkan probometer pada masing-masing terminal saklar Jika saklar masih bagus, maka jarum menunjukkan alat ukur ometer Harus bergerak ke kanan mencapai titik 0 Jika tidak demikian, maka saklar sudah kehilangan kontak atau rusak Kerusakan pada saklar on-off dapat terjadi karena pengaruh mekanik Kasus bocornya atau pecahnya, selang air sedikit susah diatasi Karena selang air yang digunakan pada dispenser adalah selang air yang tahan panas Untuk mengatasinya, ada empat langkah Yang pertama, beri air pada area atas untuk melihat aliran air di dalam dispenser Yang kedua, periksa bagian apakah ada yang basah atau tidak Yang ketiga, jika sudah ketemu, silakan kencangkan dengan menggunakan kabel TS atau ripet Yang keempat, namun jika kebocoran berada di tengah selang Anda bisa berkreasi sendiri dalam mengatasi kebocoran tersebut Jadi, kesimpulan keseluruhannya adalah Yang pertama, tujuan untuk memperbaiki dispenser tersebut Untuk memperpanjang masa pemakaian dari dispenser Lalu, perawatan dilakukan untuk mencegah Terusakan yang mungkin terjadi pada dispenser Maupun alat atau mesin lainnya Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh my god